Henry Octavian Toro, seorang petani milenial asal desa Merangen, kecamatan Polo Kartosukoharjo Merauk, untung banyak saat harga cabai melambung. Baru bercocok tanah mulai tahun lalu, dirinya sudah memanen lebih dari 30 kali di tengah harga cabai yang melambung. Cabai tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia, itulah yang mendorong Henry Octavian Toro, warga desa Merangen, kecamatan Polo Kartosukoharjo, menjadi petani milenial. Di amparan lahan seluas 1200 meter miliknya, dia tercatat sebagai salah satu anggota dari petani milenial Sukoharjo. Sejak tahun lalu, pemuda berusia 25 tahun ini mencoba melakukan budidaya tanaman cabai. Meski cuaca buruk kerap menjadi kendala, namun ketekunannya membuahkan hasil. Henry yang awalnya bermodal awal sekitar 15 juta tersebut mengaku sudah bisa 35 kali panen cabai. Setiap kali panen, dia mematok harga jual 50 ribu rupiah per kilogramnya. Namun dia tetap mengacu kepada harga pasaran yang bisa berubah sewaktu-waktu. Sementara itu, Henry akan melihat perkembangan panen selanjutnya, jika hasil yang dilakukannya lancar, dirinya akan menambah lahan untuk budidaya tanaman cabai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!